Saya berhati-hati. Saya berhati-hati. Saya berhati-hati. Saya berhati-hati. Saya berhati-hati. Saya berhati-hati. Sekitar seratusan orang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Hak Rakyat APHR Kota Dumai Riau berunjuk rasa ke kantor PT Energi Unggul Persada menuntut penyelesaian sengketa lahan pada Senin 22 Maret. Masa merasa kecewa dan menolak kehadiran salah seorang anggota DPRD di lingkungan perusahaan saat demonstrasi berlangsung. Aksi sempat memanas dan adu mulut antara kedua kubu masa dan perusahaan. Beruntung kericuhan dapat diredam polisi yang telah berjaga di lokasi sehingga tidak meluas. Masa menuding perusahaan PT EWP telah mencaplok lahan pemakaman umum dan menutup aliran Sungai 9 sehingga masyarakat terancam banjir. Ternyata pihak perusahaan ini sudah menyalahi. Artinya apa? Di satu sisi perusahaan mengklaim ini tanah mereka. Di satu sisi ahli waris mempunyai surat tanah yang sah. Kemudian pihak perusahaan ada kebocoran surat tanahnya beda fisik dengan sertifikat tanah. Artinya kita di sini kita ada melihat dan mengindikasikan perusahaan sudah salah sasaran. Artinya membeli tanah ke pihak yang lain, tapi caproknya ke tanah ahli waris. Masalah-masalah seperti ini akan mengganggu investasi. Setelah mendapat penjelasan dari camat dan kepolisian bahwa tuntutan mereka akan ditindak lanjuti, masa pun kemudian membubarkan diri. Ahmad Dison melaporkan dari Dumai, Riau. Oke. Oke, ya, bukan sampai kata-kata bahwa. Terima kasih.